selamat menikmati kita mau jajan beberapa jajanan legend benda Aceh tersebut oke langsung saja kita coba yang pertama kita akan mencoba martabak telur Aceh selamat menikmati martabak Aceh ini konon katanya mirip seperti telur dadar gitu sih tapi bagi orang Aceh ini martabak loh karena ada roti canai di dalamnya oke gimana proses pembuatannya simak aja enjoy oke 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 selamat menikmati 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 selanjutnya kita akan mencoba lambai teman-teman tau gak lambai itu apa lambai itu dibuat dari 44 jenis daunan berwarna hijau yang diakini masing-masing mempunyai kasiatnya tersendiri daun-daun itu bisa diperoleh dari pekarangan rumah dan sebagian diambil dari hutan walaupun sekarang sangat susah mencari daun tersebut tapi makanan lambai ini masih bisa ditemukan kok makanan lambai ini umumnya banyak tersedia pada bulan ramadhan pada bulan-bulan biasa sepertinya agak sedikit susah mencari makanan lambai ini sekarang kita mau belanja mie jalu yang sangat lezen pada Aceh belakangan ini pada mie jalu bapak kan kita coba selanjutnya mie Aceh nah kalau makanan yang satu ini gak perlu kita ulas panjang lebar lagi teman-teman pasti udah pada tau ini mie Aceh yang konsepnya seperti mie jalu artinya mie-nya dibuat dalam jumlah yang sangat banyak kemudian mie-nya dibungkus berporsi untuk setiap pembeli yang berbeda bedanya dari mie jalu biasa nih mie jalu ini cenderung fresh karena ready stocknya dibuat setiap saat jadi mie-nya cenderung lebih hangat dan bisa tahan lama mie jalu... bapak- oportun bapak- moeten ya? dua-dua selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya minuman ini seperti cendol pada umumnya tapi tidak banyak isinya cuma santan dengan cendol tapi cendolnya berwarna pink kalau umumnya kan cendol biasanya berwarna hijau oke dan yang terakhir ini namanya pecal ace pecal dibuat dari beberapa sayuran yang direbus dan setelahnya ditaburkan kuah kacang kalau makanannya dibungkus biasa kuah kacangnya dipisah dengan sayur-sayurannya dan yang menentukan rasanya itu ada di kuah kacangnya yang dibuat dengan bumbu rahasia selamat menikmati oke gimana pendapat teman-teman tentang kuliner aceh ini silahkan tulis di komen ya sekian sharing kita hari ini mohon maaf apabila ada kekurangan saya Hanif sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati